Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you everybody? Are you still fine? Jadi hari ini kita belajar tentang penggunaan kata to be To be dalam bahasa Inggris ada is, mr, ada which word Ada juga kalau ditambah modal to be-nya itu be Ada juga kalau ditambah atau diikuti kata have atau has to be-nya been Jadi misal kalau diikuti modal jadi will be, can be Be disitu adalah to be Kemudian kalau diikuti have jadi have been atau has been Be-nya itu adalah to be To be bisa kita gunakan dalam kalimat yang pertama kalimat nominal Kalimat nominal adalah kalimat yang diikuti oleh adjektif, noun, adverb Contoh kalimatnya misal I am handsome She is beautiful They are students Jono is smart Jono and Joni are there I will be a president Joni can be a speaker She has been here for two hours Dan yang lain contohnya Kemudian yang kedua To be bisa diartikan kata sedang Ya kata sedang Kalau to be-nya diartikan kata sedang Maka kata kerjanya harus kata kerja yang berakhiran Ing Verb ing Misal I am studying now Saya sedang belajar sekarang Joni is sleeping right now Joni sedang tidur sekarang Yang ketiga To be bisa diartikan kata di Dengan catatan diikuti oleh verb tiga Verb tiga Contoh I am called by Joni Saya dipanggil oleh Joni To be am disini artinya di They are chosen by my teacher Mereka dipilih oleh guru saya Untuk lebih jelasnya Penjelasannya Bisa saya tulis Dan kalian baca Di slide Sebelahnya That's all I hope You all understand what I mean At last I say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton